musik yang mana pak pohonnya pak? yang bisa diambil yang mana pak? ini deket ya yang atasnya ini deket tuh di sebelah sana ini salah satu jenis durian yang mau kita ambil ini adalah jenis durian lokal jadi memang pohonnya tidak terlalu tinggi kalau tingginya 2 meter pun itu sudah berbuah ya bu? sudah berbuah, bayangin 2 meter ini kira-kira 4 sampai 5 meter yang kita ambil sekarang dan harus dipanjat durian merupakan tanaman asli Asia Tenggara seperti Indonesia, Thailand, dan Malaysia ini lagi banyak banget pak tapi pohonnya emang tidak tinggi-tinggi ya pak ya 1 meter setengah ini sudah berbuah 3 meter 3 meter ini kita temuin lagi satu pohon yang banyak sekali duriannya dan memang tingginya tidak terlalu tinggi ya pak ya ini 2 sampai 3 meter tapi berbuah banyak sekali banyak banget buahnya jadi nanti diambilnya yang sudah diket-tiket pak ini duriannya lumayan ukurannya walaupun tidak terlalu besar tapi ya memang jenis durian lokal itu ukurannya segini-segini tidak terlalu besar nah kalau misalnya kita sudah pilih-pilih mana durian yang kurang bagus mana yang bagus itu biasanya yang agak-agak kelebihan dan kurang bagus lagi musim panen dan itu kita buat nah kalau disini yang kurang bagusnya itu diolah menjadi masakan namanya dodol durian bahan untuk membuat dodol durian sangat mudah hanya santan, tepung beras ketan, gula, dan tidak lupa bahan utamanya yaitu durian kunci keberhasilan dari kita membuat dodol itu terletak pada cara pengadukannya jadi kalau misalnya ngaduknya pelan-pelan terus sabar supaya menghasilkan nanti kekentalan yang sempurna ini kayaknya teksturnya udah mulai berubah dodolnya udah jadi sangat kental sekali sepertinya udah mateng ya Bu kalau kayak gini ya Bu ya kayaknya sudah waktunya untuk diangkat ya Bu ya Bu ayo Bu sini Bu akhirnya setelah tadi udah lemayan pegel tangan untuk ngaduk-ngaduk dodolnya bisa dinikmatin juga saya udah gak sabar untuk nyobain aduh kurang banyak Bu aduh udah mulai susah di sendoknya ini satu suapan paling enak nih biasanya yang pertama Bu sampai terakhir enak ini rasanya enak banget beda sama tadi ini sebenernya momen langka banget saya bisa nyobain adonan dodol durian karena ya itu tadi kalau misalnya lagi musim durian masyarakat beberapa ada juga yang masak ada juga yang enggak jadi bener-bener beruntung saya bisa nyobain masakan seenak ini dimakannya juga sama ibu-ibu rame-rame lebih nikmat lagi tetap ikuti jejak saya jejak petualan